Intro Bagian dari KRI Nanggalan 402 yang ini telah berhasil diangkat ke atas permukaan Namun sebelum kita lanjut silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe channel Siara Militer ini Untuk mendapatkan berita-berita terupdate seputar dunia militer dan peperangan di dunia TNI Angkatan Laut dengan bantuan militer China berhasil mengangkat Light Reef dari bagian kapal selam KRI Nanggalan 402 yang tenggelam Light Reef adalah salah satu alat yang digunakan untuk keselamatan dalam kapal untuk berlayar Perahu tersebut digunakan untuk menyelamatkan personel kapal apabila terjadi kedaruratan Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Iwan Isnuwanto dalam konferensi pers menggambarkan bahwa alat bantu yang digunakan tersebut memiliki berat kurang lebih 700 kg Sedangkan KRI Nanggalan sendiri memiliki dua Light Reef yang artinya total berat dari alat itu sendiri sudah mencapai 1400 kg Belum ada bagian-bagian besar lain kapal yang dapat diangkut dalam operasi penyelamatan ini Sampai saat ini pihak TNI AL tengah berkoordinasi dengan atase pertahanan Tiongkok untuk melanjutkan proses pengangkatan Dikarenakan upaya pengangkatan badan kapal tersebut sempat dilakukan namun belum membuahkan hasil Bagian-bagian besar lain tersebut antara lain seperti ball section atau haluan, cell section atau anjungan, dan juga stern section atau buritan Saat terjadi insiden yang merenggut nyawa, 53 orang awak kapal tersebut KRI Nanggalan 402 tengah dalam latihan pelaksanaan penembakan torpedo Latihan itu sendiri merupakan bagian dari pembinaan kesiapan operasional prajurit dan satuan Namun nahas, KRI Nanggalan tenggelam dan diketahui berada di kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut Presiden Jokowi Dodo memberi penghargaan bintang Jalasena Dan kenaikan pangkat bagi para prajurit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!